Pernah Habib Umar bin Hafidh itu menggambarkan gini Anda tahu ruangan yang gelap Ini misal rumah ini misal mati lampu Ditutup rapat, sinar bulan tidak masuk Peteng gedek, itu ibaratkan hati Jadi hati itu peteng Apa yang membuat ruangan ini terang? Sinar kita nyalakan lampu, cedrek Lampunya berapa watt? Lampunya kecil, ya sinarnya ya kecil Tetap ada bagian yang gelap-gelap Tidak semuanya terang Kalau hati kita ini Kita isi dengan taat, dengan ibadah Dengan tafakur, dengan ikhlas Dengan merasa rendah hati, tawadu'ah Dan lain-lain Tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang Inti sholawat, tambah terang Ada lampunya, tambah terang Inti zikir, ada tambah terang Inti istighfar, tambah terang Tambah terang, tambah terang Tergantung seberapa banyak inti Isi lampu penerangan di hati inti Maka segitu padangnya hati kamu segitu Dan itu yang akan dilihat Allah nanti di hari kiamat Jadi ada waktunya Kayak ada stopwatch Seumur hidup kita Oh inti dikasih umur misal 70 tahun Ya berarti Waktu inti ngisi hati Penerangan hati itu selama 70 tahun itu Ada waktunya Kalau sudah waktunya habis Kalau tidak, malekat Israel datang Ya sudah Ya inti tidak bisa nerangi lagi Sudah itu Kadarnya hati inti segitu Inti ngadap Allah ya Hatinya kamu seperti itu Nah bayangkan ini Jujuk-jujuk Inti tidak siap malekat Israel datang Jadi sepiye gitu Gimana Inti ngadap Allah Hatinya inti ini belum terang Jik peteng dedet Itu yang nanti kamu bawa menghadap Allah Man atau Allah Itu nanti yang ngadap Allah yang bawa hati itu Cuman kalau tidak salim Tidak selama Kalau tidak terang Tidak padang Tidak selama dari sifat-sifat itu Kita bakal selama Nah Makanya di tahlil-tahlilkan Ayat ini selalu dibaca Di acara tahlil-tahlil Atau manakib Ayat ini selalu dibaca Ngilingke Mengingatkan Itu yang terpenting Tidak selalu dibaca